Intro Pemirsa kita akan memasuki Habar Nang Panambayan Dinas Perpustakaan Wan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan menurunkan 5 unit mobil perpustakaan kelilingnya atau pusling ke daerah Kebupaten Hulu Sungai Selatan selasa 19 Desember 2023 Mobil perpustakaan keliling menyambangi 10 sekolah untuk menggencarkan promosi literasi One Minute Baca kepada generasi muda yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Badoa Dinas Perpustakaan Wan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan menurunkan 5 unit mobil perpustakaan kelilingnya atau pusling ke daerah Kebupaten Hulu Sungai Selatan selasa 19 Desember 2023 Mobil perpustakaan keliling nantinya akan menyambangi 10 sekolah diantaranya Sekolah Dasar Negeri 1 Wasahilir, SDN 1 Kapu Tengah, SMP Negeri 3 Kandangan, SDN Kapu Tengah 2, SDN 2 Jambuhilir Baluti, Madrasah Sanawiyah Halunuk Kecamatan Loksado, SDN Pagar Haur Kecamatan Padang Batung, SDN Jembatan Merah, SDN 2 Hamalau Kepala SD Negeri Pagar Haur, Hamsoni Wetakuni Prima TV menyatakan peserta didiknya sangat senang mendapatkan kunjungan mobil perpustakaan keliling dan membawa berbagai macam buku bacaan karena diperlukan oleh mereka Kami sangat senang sekali Bu Henpian di tangga sini artinya karena sekolah kami ini di ujung kota jadi di tangga Ulepian jadi sangat bangga sekali jadi pesan kita gembira lah, senang kelihatannya anak-anak juga sangat senang guru kami udah gitu juga sangat senang itu saja yang bisa harapannya lagi mungkin saya minta nanti kapan-kapan ditanggilah ke sekolahan kami ini nah supaya ada gairah anak, semangat anak lagi untuk membaca literasi yang di tempat kami Kepala Madrasah Sanawiyah Halunuk Kecamatan Loksado, Jaini menyatakan kehadiran mobil perpustakaan keliling ini dapat meningkatkan literasi bubuan peserta didik Alhamdulillah pada hari ini kita ada keberkahan karena ada kunjungan dari Ines Perpustakaan Provinsi Kalimutan Selatan Alhamdulillah bisa berkunjung ke tempat kita dan ini menjadi kebahagiaan bersimpi bagi anak-anak kita karena memang di tempat kita masih kekurangan untuk buku-buku perpustakaan dan kita mengajak semua anak-anak dan guru-guru sama-sama untuk meningkatkan literasi dikait dengan untuk bisa berlalu besar lagi Kadis Persib Kalimantan Selatan Nurliani Dardi membedahkan kegiatan ini merupakan upaya untuk menggencarkan promosi literasi wan minat baca kepada generasi muda yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Banwa dikaitkan kegiatan selamat menikmati